Kegembiraan urang Bandung, perayaan kemenangan Persib di Indonesian Super League berlangsung meriah. Warga tumpah ruah ke jalan, mereka menanti rombongan pemain Persib yang berkonvoy membawa trofi juara. Minggu sore, para pemain klub sepak bola Persib diarak di atas bus wisata Bandros. Kehadiran mereka disambut ribuan bobotoh sebutan bagi penggemar Persib. Trofi juara Liga Indonesia turut dibawa keliling kota. Sebuah persembahan bagi warga Bandung setelah Persib puasa gelar juara Liga Indonesia selama 19 tahun. Jalanan seolah tak mampu menampung sukacita warga hingga rombongan bergerak melambat di tengah lautan manusia. Arak-rakan ini menuju lapangan Gazibu, Bandung di mana pesta rakyat telah menunggu. Sejumlah ruas jalan pun macet total. Seperti jalan Dewi Sartika Soekarno-Hatta dan juga dalam kaum, polisi bekerja ekstra keras untuk mengatur arus lalu lintas. Info jalur alternatif pun diberikan kepada pengguna jalan untuk menghindari kemacetan. Dan ini bisa dilihat dari atas luar biasa kemacetannya. Tapi ini adalah kemacetan yang bahagia. Jarang-jarang kita macet tapi bahagia gitu ya. Benar, benar, benar. Dan perayaan kemarin itu kan benar-benar suka cita sekali ya. Benar. Selain ada mobil terbuka, ada juga anak-anak Harley Davidson dan juga Brotherhood-nya. Oh, juga ikut dalam rombongan itu. Yang akan iri-kiringan juga. Tapi yang gak kalah menarik itu adalah aksi dari itu loh, Wali Kota Bandung. Oke, Kak Emile. Ikutin kamu kayak dari inspirasi, Adrian. Kemarin jam 11 loh kemarin. Jadi katanya kemarin Kak Emile itu karena sudah punya Nazar, apabila prinsip juara, dia akan memotong rambutnya. Membotaki. Iya, membotaki. Walaupun saya memang gak sampai pelontos kulit banget. Tapi kita lihat ternyata dia sudah membuktikan kata-katanya. Itu sama pemimpin yang baik mengurut segitu. Pak Nikol Tukaru kemarin sampai nanya loh. Kira-kira bakal dipelontosin gak ya seperti dia benar-benar pelontos. Ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Oke, tapi...